Training Camp, TC, Timnas Indonesia U17 masih berlangsung di Stadion Sriwedari, Jumat, 11 Agustus 2023. Diketahui, pemusatan latihan tersebut dimulai sejak 7 Agustus lalu. Skuad Asuhan Bimasakti baru akan kembali ke Jakarta pada 14 Agustus mendatang. Berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Solo, kurang dari pukul 7 waktu Indonesia Barat Garuda Muda sudah mulai memanaskan mesinnya. Goal Kaeper dipisahkan ke lokasi sisi utara Stadion. Sementara pemain lainnya berada di sisi barat. Pemusatan latihan ini sendiri merupakan bagian dari persiapan Piala Dunia U17. Agenda tersebut akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember di Indonesia. Untuk TC, memang sengaja berganti tempat. Supaya para penggawa tidak jenuh. Sebelum kembali, mereka berencana akan menjalani pertandingan melawan persi Solo U17, besok, 12 Juli 2023. Pertemuan ini bertajuk latihan bersama alias uji coba. Sebelumnya, Garuda Muda juga telah melakukan beberapa ekshibisi di Bali. Menghadapi tim dengan level dan usia yang lebih tinggi. Yakni Barcelona U18 dan Kashima Antlers U18. Dari pertemuan tersebut, ada beberapa evaluasi yang dikantongi tim NAS. Pertama, terima kasih ya kepada Kota Solo. Kemudian kita juga sempat ditemuin oleh Pak Wali Kota. Kemudian, insya Allah juga. Bercana Sabtu juga kita akan ada uji coba. Judulnya, latihan bersama dengan Perti Solo U17. Disok, kita ada latihan bersama di sini. Kemudian, progresnya, ya sudah banyak peningkatan. Karena kemarin, kita memang beberapa kali uji coba di Bali. Kita baru persiapan sekitar 2 minggu. Kemudian, latihan aktif juga sekitar 3 hari. Dan kita lawan tim yang levelnya di atas, usianya juga di atas. Tapi, banyak penolongan dari kita. Dan kita bersyukur bisa dapat mencoba melawan Barcelona U18. Kemudian, lawan Kashima Antlers juga U18. Kita bisa perbaiki di latihan di Solo ini. Dan semoga besok mungkin bisa lebih baik. Terima kasih telah menonton!